Song Sanmi, aktris yang bermain di drama startup ini juga memiliki trauma yang cukup berat Pada tahun 2017, suami Sanmi ditemukan tewas di tangan pembunuh bayaran yang ternyata disewa oleh sepupunya karena pertengkaran mengenai warisan Akhirnya, pembunuh bayaran dihukum penjara 18 tahun dan sepupunya dipenjara seumur hidup Dalam acara Dr. Oh, dia menangis sambil menceritakan sulitnya kondisi ia yang alami trauma kehilangan suaminya dan bagaimana menjelaskan kepada putrinya yang berusia 7 tahun apa yang terjadi terhadap ayahnya